Kita bayangkan Semeru Mas Semeru yang pertama dulu mengingatkan kita Sang Pasopati atau Batara Pasopati Mahameru yang luar biasa dari Simbol siwa yang paling tinggi Itu ada di Mahameru Itu 4 Desember Mas Kemarin yang tidak disangka-sangka Saya matur juga menuncah 2 hari itu Seminggu satu hari saya ke Arjuna Orang-orang juga memikirkan Udah nih kok yang ini Kenapa, kenapa, kenapa Saya di WA, di Youtube saya Ini ada tugas yang mungkin Dari Prasana Desa Saya harus tugas Dimana saya nanti kasut Saya harus menemani Alhamdulillah Semuanya syukur kepada Gusci yang Wiki Saya cuma 15 jam perjalanan Terima ucap Megang bendera sampai turun lagi Dari 9 pos-pos yang saya lalu sepilar Biasa semua Sampai sendang Dewi Kunti Itu semua selalu sampai turun lagi Seminggunya terjadi Nah, akhirnya Sudah diperingatkanlah oleh tokoh-tokoh saya yang seminggu Bahwa itu Sudah dinasihati Tolong-tok Bahwa ini sudah luar biasa Overnya Ini nanti sampai akhir 22 Saya pernah matur itu ya Ini akan terjadi yang luar biasa Ini artinya Ini masih akan Ada kejadian yang lebih parah Kejadian ini adalah peringatan yang terakhir yang luar biasa Dan nanti kalau sudah gitu Hukuman Karma yang muncul itu Tahun 2023 awal Saya sudah matur gitu Apa yang terjadi? Manusia dengan ilmunya yang seganya Aisnya Tentang pemikirannya yang sudah maju zaman ini Kita bayangkan Semeru Semeru yang pertama dulu mengingatkan kita Sang Pasopati Atau Batara Pasopati Maha Meru yang luar biasa Dari simbol siwa yang paling tinggi Itu ada di Maha Meru Itu 4 Desember Mas Kemarin yang tidak disangka-sangka Saya matur juga menuncak ke RIS2 Seminggu saat durinya saya ke Arjuna Orang-orang yang juga memikirkan Udah nih, kenapa, kenapa, kenapa Saya di WA, di Youtube saya Ini ada tugas yang mungkin dari Prasana Desa Saya harus tugas Dimana saya nanti ke Arjuna Saya ke Arjuna Mas Alhamdulillah Semuanya syukur kepada Gusti yang Wiki Saya cuma 15 jam perjalanan Tapi puncak Megang bendera sampai turun lagi Dari 9 pos-pos yang saya lalu sepilar Biasa semua Sampai Sendang Dewi Kunti itu semua saya lalu sampai turun lagi Seminggunya terjadi Semeru Semeru itu tanggal 4 lagi Ulang tahun Ulang tahun Jadi Jadi 4 Desember terjadi cuma waktunya Yang kemarin itu sore Nah Inilah Kalau sudah semacam begitu Bawa Nggak cukup dengan Apa ya Prediksi dengan Desain dengan ilmu yang begitu Ini kan sudah kenyataan Ini Ilingo Ilingo Karena Kita sampaikan itu adalah tentang itu Tentang alam Tentang segalanya Lalu menjadi panutan Ini Nah ini Ini sama sekali Mereka Diingatkan Malah menjadi tertawaan Kami sama dengan Bapak Bapak Karena kepekaan kami sering Kami Nyawici Menunggal dengan Rosoh kami Jakat Alip Jakat Nenggle Kan komma kebanyakan muncul lepas kini ngomong dengan Dhani bakal terjadi gini di Guyu Mas tenang nih saya punya wakinya grup lah saya punya WA itu Guyu itu jadi terjadi wah mereka wah kita mari kita bener-bener kita berhatiin kita berlangsung kawak kita anu kita domang dikandani sadrungnya mbak yang mikir lah ini harus kita hati-hati makanya kata-kata yang sudah sering dilakukan tapi nggak dilaporkan itu iri ngolah mas podo saya tetap itu yang saya pakai oke sebentar sebentar kalau bicara tentang 2023 awal betul ya memberikan informasi mewantu-wanti supaya lebih waspada karena apa melihat kondisi alami seperti ini supaya kita tidak hanya memberikan informasi nuru waspada solusinya supaya kemudian kita enggak enggak kena musibah itu prahara itu harus harus melakukan apa itu konkretnya realnya yang pertama adalah hati kita mas akonono manusia itu ngakoni bahwa kehadiran singkoyong ini ini bumi yang koyong ini di prahara yang datang ini adalah dari kesalahan kita dari laku kita orang itu cuma ngocos yang gede bicara pada hati nuranimu pada hati cili jakatkin iya saya yang salah introveksi baru lah kita menyadari bahwa hidup ini bukan aku mak merusoto semua makhluk mereka manusia yang membuat itu juga hidup mas karna ya itu butuh perawatan disinilah kita jadi bahasanya kita sama-sama mengerti tentang hidup dan menghargai menghormati menjaga kalau hidup itu salah sinkron semuanya enggak bakalan terjadi semacam begitu yang ini kan bayangkan naksa iki mereka membiarkan terus gak mikir padahal ngerti lah hutan itu ditebang nanti apa yang terjadi di selatan kawasan segorokidul tadi samudera selatan itu mulai dari ujung swana sampai buarap mau ke berita itu kan habis pohonnya 98 dipotong dengan nasi tapi dibiarkan sampai habis sekarang itu hutan itu bukan hutan kayu yang untuk induk tapi apa sekarang ketela pohon sama bisa saya perjalanan itu sambil nangis karena saya paham dengan alam yang mereka juga menderita sekali nah itulah terjadi sehingga terjadi banjirlah terjadi gunung juga gitu mereka menjeleng ini no bakal kamu itu onolah dia gak mau merupakan di seenaknya di sini gak kelupakan ke apa ya keangkara murhaan mereka yang begitu serakah tertutupi hal-hal yang bagus mereka gak ileng mas bahwa kita ini rezeki kita pohon nanti wah mereka bisa beli truk akhirnya mereka itu gondola hatam agar dia nangis dan memang itu kamu kamu itu gak bisa mensyukuri maksudnya iyalah kenematan itu bukan karena banyak harta saya akan ngomong pernah gitu tidak harta tapi kenematan dalam menikmati hidup yang bener-bener kita bisa toleransi yang dikatakan memayu memayu itu menghidupkan kehidupan yang indah bahagia yang tonggong api kita ke tanduran dirumat mas dengan bagus dengan hati nurani juga subuh lho gitu lho masanya gitu kenapa gitu ya saya mengatakan seperti pertanyaan dulu mereka itu nanti gak harap sama itu tidak mengharap ujuk-ujuk dengan begitu dia nunggu sewu bagaimana tanah woi tak tahan hari ini nunggu sewu itu gak tau lah dengan cara-cara mereka pakai Sajen Sajen ini adalah perantara yang dikatakan oleh beliau senior saya tuh bahwa itu bukan sebagai apa ya untuk mendapatkan bukan itu sarana untuk konsentrasi nyawijinya pikiran saya itu adalah kepada sang yang vertikalnya cuma ada sarana gitu ada dupa yang wangi adalah harum wangi adalah yang merangsangkan kita untuk konsentrasi dan kita bener-bener nah disinilah sehingga terus di garap tanah ini ada lagi sawah itu nah akhirnya apa yang saya katakan memayu sama-sama ada binatang tikus ada ular ada burung pari kok kenapa dulu tuh saya katakan gemah ripah kok jinawe sekarang sebarang dengan alat dipakai ini dengan instan mereka pakai obat-obatan tekus tambah akeh burung tambah akeh nah inilah sesuatu yang gak malah dipikir dengan ilmu-ilmu orang-orang yang sekarang cuma kita lebih modern mungkin mereka berbicara itu saya juga modern saya gak ketinggalan zaman saya sebabnya aku jenengan ambil kabarnya aku pakai ini aku bisa utopian kok ya satu lagi kisoryo sebelum saya nanti geser siap-siap jadi nanti agak singgap-singgap muternya sebelah iban jenengan gak ngantuk ya oh gak ngantuk lagi iya bisa dikembara desa jadi kisoryo beberapa hari yang lalu saya melihat di Kepulauan Seribu itu ada fenomena ratusan bahkan ribuan ikan itu lompat-lompat semuanya ke daratan kita melihat bagaimana melayan senang banget gak perlu dia menangkap ikan seolah-olah mendapatkan sebuah berkah tapi kemudian banyak beberapa pihak yang kemudian hati-hati jangan-jangan nanti bisa jadi itu kode alam menjadi musibah menurut pandangan spiritual pandangan pandangan batin-pandangan itu sebuah fenomena biasa ataukah kemudian ada sesuatu yang harus kita antisipasi terhadap fenomenanya seperti itu sesuatu saya yang wajar dalam sesuatu yang kalau tidak wajar keanehan yang terjadi ikan kenapa saya menguncul itu bagi saya adalah saya berpikir wajar dulu ya itu adalah bukan hal yang merupakan saya lebih bangga lebih seneng ini rezeki yang gak ada saya harus mencari kenapa kok gak wajar kenapa mereka tidak kerasan istilahnya mereka kenapa kok rasanya gak enak saya hidup saya akan lompat tidak tahu lah yang saya lompat itu lebih baik tapi saya lebih lebih nyaman kalau saya keluar dari tempat saya yang enak harus mikir itu iya nah berarti ada sesuatu yang tidak bagus oh jaman seneng setelah itu apa yang terjadi karena bahwa yang dikatakan samudera itu adalah Indonesia ini dua per tiga ya saya kata dua per tiga itu dalirau nah sekarang pun tidak peduli lah semua yang saya katakan sampah itu semuanya sudah kintir toko kali terhancur dari sungai itu ya ke laut di bawah laut itu luar biasa samanya kalau kita melihat kasihan lalu sekarang juga gitu hancur karena tidak peduli lalu laut disempitkan mas sekarang diuruk diuruk di gedaratan untuk bangunan-bangunan ini bisa nyalai kotret nyalai kotret manusia sudah menantang dengan gak ada ini bener jadi lalu nah disini gak makhluk-makhluk yang hidup yang begitu nikmat menikmati di dalam laut mereka di air mereka bener-bener merasakan ini adalah tempat yang luar biasa sakitnya menderita banyak-banyak tunggu racun mereka gak kuat mas mereka berpunculan yajubono tapi beberapa saat lagi maafinoma itu mengatakan itu adalah peringatan kamu yang terakhir terus peringatan terakhir loh mas nah kami mengguguhi parameternya apa? kok yang mengatakan ini peringatan terakhir loh jadi yang pertama tadi saya sudah matur jenengah bahwa ramalan tentang cuaca tentang melihat tentang faktor alam itu gak bisa tepat mas seperti orang Jawa itu gak ngarani salah mongsong ini jenial itu salah mongsong predisi sekarang panjengah gak tau ini 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 hujan ini udah setahun-setahun cuma kemarauannya seminggu saya rasakan saya itu gak mati ban perah itu itu apa yang terjadi loh kalau semacam begini harus digolei jangan harapkan nanti dibalas kemarauannya yang panjang udah diapa kita banjir kalau dulu ada yang terakhir ada yang terakhir banjir logis ada yang terakhir 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 kita berpikir lagi kita berpikir lagi di sini lah artinya warga di sekitaran Jakarta harus waspada Jakarta lebih waspada kehidupan sekarang dimunculkan ke Jawa Timur sepuluhnya sentral saya itu sentral saya gak tau piracat saya itu terutama itu sebagai parameter kalau Jawa Timur terubah malam bisa ditatak bisa menyadari masyarakatnya bisa katakan memayuh hayuning wilayai jadi dan kita berintervensi dengan apa yang saya katakan bahkan tercapai buktinya sudah dikirim masyarakat tadi yang disebutkan bapak itu aku dikirim dengan keberanian yang luar biasa yang ditanya juga lukas kepada yang menanya aparat tidak setuju dengan pemerintahan hukum hukum rimba lainnya sudah yang saya katakan jadi otak dan pikiran mereka adalah mereka yang dikatakan sekaraku aku seneng saya jadikan dan saya tega apapun yang terjadi itu darahnya nangkalnya gimana? supaya tidak berkelanjutan ya memang kita-kita harus memberikan sesuatu yang tetap kita jangan berhenti lah seperti saya ini kalau teman-teman di jendelaan ya tahulah hidup saya ini sudah tiap hari mas tiap hari ini saya nanti telat ini tadi barusan juga mengatakan bahwa kita orang-orang yang dikatakan kita tidak mudah turun turun gunung menyampaikan dengan ketegasan dengan jelas dan perlu disiplin mas jadi wibawa lewis itu orang ya kalau aku pikirkan diri nggak bisa ini orang pantas ini aku menemukan mereka singkir dari sini saya gitu makanya saat ini saya satu bulan ini dikatakan ini apa saya nopati jadi saya kagek saya saya memang berlawanan dengan beberapa yang memang sengaja menerjang menerak istilahnya wawalur yang buat gitu dia istilahnya baik keno gak popo keno karna tapi kita-kita inilah tetapi Gusti yang menang sudah besok bahwa yang disaring ini adalah bener-bener mereka yang memang terima kasih banyak di Surya ya terima kasih banyak di Surya ya